Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Dr. Ed disini Dalam video kali ini saya melanjutkan tentang diabetes Dan akan membicarakan salah satu komplikasinya Dimana komplikasinya itu cukup sering terjadi Namun sebelum itu Oke Disini ada sebuah kotak Kita buka aja dulu Ini ada Tendal Tendal jepit ya Kemudian Ada kaos kaki Dan Ada sepasang sepatu yang Bagian tumitnya seperti mulut ikan Kenapa beli ini? Ini untuk apa? Tonton terus videonya hingga selesai Dalam vlog kali ini kita bicara tentang kaki Dimana salah satu komplikasi diabetes dalam video sebelumnya sudah saya sebutkan Kalau belum nonton video tentang diabetes linknya ada di sudut kanan atas ya disini Atau bisa buka di deskripsi video sudah saya letakkan link videonya Nah mengapa komplikasi pada kaki bisa terjadi? Komplikasi pada kaki Komplikasi pada kaki saya sebut saja dengan kaki diabetik merupakan kejadian akibat kadar gula darah yang tidak terkendali Akibat kadar gula darah yang sering tinggi dan tidak terkendali dapat membuat gangguan seperti gangguan saraf dan gangguan pembuluh darah Gangguan saraf yang paling sering terjadi yaitu kebas-kebas Kebas-kebas biasanya tidak hanya di kaki saja tapi bisa juga di area tangan Gangguan pembuluh darah bisa berupa pengerasan pembuluh darah ataupun arteriosklerosis Akibat dari gangguan ataupun kerusakan pembuluh darah Darah yang biasanya memberikan nutrisi dan oksigen pada tubuh juga akan membuat gangguan dan berisiko komplikasi penyakit lainnya Nah salah satunya yaitu pada kaki Pada penderita diabetes yang tidak terkendali kadar gula darahnya bisa berisiko terjadi luka pada kaki Penderita diabetes sering tidak menjadari dan tidak merasakan adanya luka yang dialami Dan ketika terjadi luka tidak merasakan sensasi nyeri ataupun sakit Akibat gangguan persarafan seperti kebas-kebas tadi Dan akibat aliran darah yang tidak baik maka luka yang dialami pada kaki akan lama sembuh bahkan bisa sulit sembuh Kemudian luka tersebut bisa menyebabkan lukus diabetik ya seperti ini Bahkan bisa infeksi dan juga dapat menyebabkan kematian jaringan pada luka tersebut Pada kasus yang berat jika infeksi tidak dapat diatasi lagi ataupun sudah parah bisa berakhir dengan tindakan amputasi pada kaki Tujuan tindakan amputasi untuk mencegah penyebaran infeksi yang lebih menyebar lagi Jadi contohnya pada pasien seperti ini ya Disclaimer dulu ya tujuan gambar ini saya tampilkan bertujuan pembelajaran saja Agar penderita diabetes jangan sampai terjadi seperti ini Tapi sedikit saya sensor Pasien ini menderita luka pada telapak kaki dan pada punggung kaki dan juga kaki yang membesar Membesarnya kaki bisa disebabkan karena penumpukan cairan Pada pasien ini tidak menguluhkan apapun ketika terjadi luka Dikarenakan gangguan saraf dan pembuluh darah pada kaki akibat kadar gula darah yang tidak terkendali Karena sudah gangguan saraf ketika membersihkan luka tidak merasakan sensasi nyeri sama sekali Kalau pada orang normal jika ada luka misalnya luka robek Perbannya pasti melekat ke bagian yang luka Ketika kita buka perbannya biasanya ada menguluhkan sakit biarpun itu sedikit ya Apalagi luka terkena betadine Kemudian luka yang didapat tidak hanya di telapak kaki dan punggung kaki Lukanya hingga ke jari kaki dimana jari kakinya sudah mengalami infeksi yang berat Sampai jarinya menghitam Sehingga dilakukan amputasi jari untuk mencegah infeksi lebih lanjut Atau semakin buruk lagi Kalau sudah seperti ini maka tinggal dilakukan pemulihan hingga lukanya benar-benar pulih Bagi yang sudah mengalami luka dan sudah pulih ada baiknya melakukan pencegahan Ini juga berlaku bagi penderita diabetes tapi belum ada komplikasi pada kaki Jadi yang pertama pakailah alas kaki jika keluar rumah Mungkin kita pernah melihat ataupun sering melihat orang-orang yang berjalan kaki tanpa alas kaki Tapi apapun itu pakailah alas kaki untuk mencegah perlukaan pada kaki Kalaupun pakai alas kaki sebaiknya jangan pilih sendal jepit ya seperti yang saya tunjukkan tadi Bagi orang normal seperti saya sendal jepit bisa memberikan gesekan terhadap selah jari kaki Sehingga kulit pada selah jari kaki bisa melepuh dan akhirnya menimbulkan luka Kalau bisa pakai yang bertali atau seperti ini Jika kita mau pakai sendal jepit apapun itu bentuknya mau karet ataupun yang bentuk kulit Jika dipakai dalam aktivitas sehari-hari dan digunakan dalam jangka waktu yang lama Bisa berisiko luka pada selah jari Namun jika penggunaan sendal jepit dipakai cuma ala kadarnya Contohnya seperti kamu keluar rumah ke halaman rumah untuk menutup atau mengunci pagar masih diperbolehkan Yang penting tetap memakai alas kaki Kalau di rumah apakah harus pakai sendal? Kalau anjuran saya tetap dipakai Jadi pakaiannya yang seperti ini Jadi sendal seperti ini juga bisa melindungi bagian jemari Dari apa? Tentu saja dari perabotan rumah Pasti pernah merasakan sakit pada jari kaki kalau terbentur perabotan Paling sering jari kelingking ataupun ibu jari Kalau sudah terbentur resiko kuku cantengan pada ibu jari itu pun bisa terjadi Jadi jangan lupa pakai kaos kakinya juga Yang kedua pakailah sepatu yang nyaman untuk digunakan sehari-hari Disarankan sepatu yang fleksibel terbuat seperti bahan kanvas Dan tentunya memakai kaos kaki Bentuk dari sepatu kanvas seperti ini ringan dan tentunya fleksibel Dapat ditekuk seperti yang saya lakukan Namun jika dirasa alas sepatunya masih terlalu tipis Bisa memilih alas sepatunya yang agak tebal seperti ini Namun perlu diingat semakin tebal alas sepatunya Fleksibilitas sepatu akan berkurang Tidak dianjurkan memakai sepatu kulit Karena sepatu kulit sifatnya keras dan kurang fleksibel Bisa beresiko luka pada kulit kaki Dan jangan pakai high heels Jika mau membeli sepatu baru Sebaiknya jangan terlalu pas-pasan dengan kaki Kalau mengukur sepatu Sebaiknya pakai kaos kaki yang biasa dipakai Nyaman atau tidak Sepatu dipakai tergantung pada kaos kaki yang dipakai juga Yang ketiga Hindari olahraga yang bisa membuat Ataupun memberi dampak benturan ke kaki Pada penderita diabetes Sangat dianjurkan berolahraga Agar dapat membantu menjaga gula darah Dan menurunkan berat badan yang ideal Olahraga yang dianjurkan bisa berupa berenang Kemudian bisa berjalan kaki Tidak disarankan untuk berlari Karena olahraga lari Tidak hanya memberikan dampak klutut Tapi bisa juga memberikan benturan terhadap Tapa kaki yang bisa berisiko terjadi luka Yang terakhir Selalu periksakan area kaki Apakah ada luka Apakah ada penebalan pada kulit Tapa kaki Ataupun kapalan Dan selalu jaga kesehatan dan kebersihan kaki Kapalan merupakan suatu gangguan pada kaki Diabetik Yang menimbulkan penumpukan kulit Sehingga dapat mengeras Proses penumpukan kulit akan cepat terjadi Pada orang yang mengalami diabetes Kalau misalnya ada Terjadi luka pada kaki Segeralah ke dokter Untuk melakukan perawatan luka Dan juga periksakan kadar gula darah Supaya meminimalkan komplikasi Sekian dulu vlog kita kali ini Kalau ada penyampaian yang kurang Ataupun ada yang kurang berkenan Saya mohon maaf Masih ada lagi tentang diabetes Insya Allah saya buatkan kelanjutannya Di vlog berikutnya Terima kasih Sudah melakukan waktu untuk menonton video ini Mudah-mudahan semuanya sehat selalu Saya Dr. Arief undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh